Intro Wadidaw, halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime disini Dimana pada kesempatan kali ini Marga Anime mencoba membedah beberapa informasi menarik Yang terdapat dalam One Piece Spoiler Chapter 1118 Baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut berlayar Hal menarik pertama, Chapter 1118 Dibuka dengan informasi mengenai target Gorosei selanjutnya Diketahui para tetua Gorosei mulai melakukan pergerakan untuk menangkap Sisa-sisa dari pang Dr. Vegapunk Setelah berhasil membunuh Vegapunk dan menghentikan siaran Denden Musi Wadidaw Pang Atlas dan Pang Lilith tampaknya menjadi target Gorosei selanjutnya Tentunya hal ini merupakan ancaman bagi bajak laut topi jerami dan raksasa Elbab Untuk bisa keluar dari Pulau Egghead Karena ancaman yang akan datang tidak hanya dari satu Gorosei Melainkan empat Gorosei akan memburu Atlas dan Lilith Karena kita tahu Atlas saat ini berada di dekat kapal Elbab bersama Jawelry Bonny, Sanji, Franky, Luffy, Dory, dan Brogy Sedangkan Lilith saat ini sedang berada di Sunny Go dan akan bersiap untuk keluar dari punk record Marga anime berpikir akan terjadi berbagai pertarungan nantinya Yang melibatkan bajak laut topi jerami dan raksasa Elbab Untuk dapat melindungi Atlas dan Lilith dari Gorosei di penghujung Ars Egghead ini Menarik ditunggu Kemudian hal menarik lainnya Yang terungkap adalah informasi mengenai Gorosei Marcus Mars Menyerang kapal Elbab dan para raksasa kesulitan untuk bertahan Wadidaw Sejak kedatangannya ke Pulau Egghead di chapter 1110 Gorosei Marcus Mars akhirnya menunjukkan taringnya dengan menyerang Dan bertarung melawan raksasa Elbab Dimana kedatangan Gorosei Marcus Mars di chapter 1118 Merupakan ancaman bagi para raksasa Mengingat mereka mengalami kesulitan untuk bertahan dari serangan udara Gorosei Mars Marga anime berpikir akan ada seseorang yang akan menghentikan pergerakan Marcus Mars nantinya Karena apa yang Mars lakukan tersebut Membahayakan nasib dari bajak laut topi jerami dan raksasa Elbab Tentunya orang tersebut adalah Sanji Mengingat posisi Kuroasino Sanji saat ini Berada di sebelah atlas target dari Gorosei Marcus Mars Marga anime berpikir Sanji akan bentrok dengan Gorosei Marcus Mars Karena keduanya merupakan karakter yang mampu bertarung di udara Dengan kondisi saat ini sangat ideal bagi Sanji Yang bertarung melawan Marcus Mars Mengingat Sanji seperti biasa selalu terdepan dalam urusan melindungi seseorang Dan marga anime sangat menantikan pertarungan mereka Atau pertarungan antara mereka berdua Dan berharap Sanji akan menggunakan kekuatan Ifrit Jambe miliknya Mengingat di Arse Egghead ini Sanji belum sekalipun menggunakan kekuatan dari Ifrit Jambe Tentunya ancaman tidak hanya datang dari Marcus Mars Gorosei Warcui, Jupiter, dan Satrun Juga akan bergerak untuk dapat melenyapkan atlas dan marga anime berpikir Bahwa Monkey Diluffy, Jawol Riboni, Dori, dan Brogy Akan bertarung melawan Gorosei Warcui, Jupiter, dan Satrun nantinya Menarik ditunggu Kemudian hal menarik yang diperlihatkan selanjutnya adalah informasi mengenai Kapten tercinta kita, Yonko Mugiwara no Luffy Berubah menjadi mode nikah Dan menyemangati Jawol Riboni melakukan hal yang sama Dimana terlihat Jawol Riboni menggunakan kekuatannya Untuk bertransformasi ke bentuk nikah sejati Mengejutkan, Jawol Riboni akhirnya mampu bertransformasi Menjadi bentuk nikah, luar biasa Betapa berbahayanya kekuatan dari buah iblis Jawol Riboni Yang dapat berubah menjadi versi masa depan Apapun yang dia inginkan Sebelumnya, Jawol Riboni telah berkali-kali menggunakan kemampuannya Layaknya nikah Dan di chapter ini, Boni bertransformasi seutuhnya Bayangkan betapa kuatnya Jawol Riboni sebagai seorang Svernopa Yang berumur 12 tahun Boni benar-benar menunjukkan kelasnya Jika dia adalah tingkat atas Marga anime yakin adanya transformasi Jawol Riboni dan Luffy ini Karena merasakan ancaman dari kedatangan Gorose, Topman, Warcree, Jupiter, dan Satrun Karena kita tahu Jawol Riboni memiliki kebencian terhadap Satrun Karena telah merubah kuma Dan Luffy sebelumnya tidak berhasil melukai Topman, Warcree Dan Marga anime yakin di penghujung Ars ini Baik Jawol Riboni dan Luffy Akan mampu memberikan serangan telak Kepada Satrun dan Warcree Menarik ditunggu Dan informasi selanjutnya Mengenai Ancien Robot Atau Robot Kuno Di chapter 1118 Diketahui bahwa Robot Kuno tenggelam ke lautan Setelah terkena serangan Topman, Warcree sebelumnya Dan di chapter ini Robot Kuno Merasakan keberadaan Nika Kemudian langsung berseru dengan sangat keras Dia disini Dimana suara Iron Robot atau Robot Kuno Menggema ke seluruh Pulau Egghead Menarik Dan sekali lagi Robot Kuno kembali bereaksi Terhadap kehadiran Nika Setelah Jawol Riboni dan Luffy bertransformasi Apakah ini berarti ada kemungkinan Bahwa Ancien Robot atau Robot Kuno Akan kembali bangkit Dan membantu Luffy dan kawan-kawan Agar dapat keluar dari Pulau Egghead Mengingat Luffy saat ini dalam kondisi terdesak Karena harus berhadapan dengan para tetua atau para Gorosei Dan marga anime berharap Robot Kuno akan kembali bangkit dan membantu Luffy Karena tidak sepantasnya Robot Kuno Mengingat dia merupakan robot dari Kerajaan Kuno Menarik ditunggu Tambahan informasi lainnya One Piece chapter 1118 Berjumlah 13 halaman Kemudian informasi lainnya Sebelum berakhir Siaran Vegafang kembali lagi selama beberapa detik Dan mengatakan Di antara kalian ada yang namanya Siapa kira-kira yang dimaksud oleh Dr. Vegafang? Mari berdiskusi Leo Untuk pembahasan kita selanjutnya Dan kabar terakhir Minggu depan tidak libur Mantap Mamang Oda lembur Leo Baik Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini Terakhir jika ada kesalahan dalam pengucapan Atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Seki